Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergambung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Permintaan trombosid darah di kota Solo tinggi Pati mesin, nelayan terkatung-katung di laut Dengan tenang, sejumlah polisi berpakaian bebas dari Satreskrim Polresta Padang Bergerak menuju pintu masuk sebuah hotel di daerah pantai Padang pada selasa malam Mereka yang bergaya seperti tamu hotel, tiba-tiba membekuk seorang pemuda yang telah diincar sejak lama Pemuda itu pun kaget, tapi tak bisa berlawan karena mengetahui Jika yang membekapnya adalah tim Klewang Polresta Padang Polisi bisa menangkap RV setelah mendapatkan informasi dari OV yang telah ditangkap lebih dulu RV yang ditangkap tak membantah perintah petugas Dan menunjukkan kamar yang digunakan istrinya untuk melayani lelaki hidung belang Di kamar tersebut, polisi mendapati istri RV dengan seorang lelaki hidung belang Selain itu, polisi juga menyita alat kontrasepsi dan uang tunai Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika RV sengaja menjual istrinya kepada lelaki hidung belang Yang didasari atas bukti percakapan di telepon genggam Modusnya hanya untuk mendapatkan uang dengan mudah Dalam sehari, pasangan ini berhasil meraup uang jutaan rupiah RV, sang suami, menjual jasa istrinya melalui media sosial Itu kegiatan postisusi Yang mana dalam kegiatan tersebut Yang dijual seorang istri oleh suaminya Diperdagangkan untuk melampiaskan Atau mendapatkan keuntungan dari hasil jual istri tersebut Pada saat kita amankan Kita mengamankan berupa uang transaksi Yang sudah diterima oleh suaminya Dua muncikari dan satu wanita PSK tersebut Diserahkan ke unit PPA Polresta Padang Untuk proses hukum lebih lanjut Alfie melaporkan dari Padang N dan H Pasangan mahasiswa tersangka kasus pelecehan seksual Ditahan jaksa sejak Rabu sore Hingga 20 hari ke depan Penahanan dilakukan usai penyedik menyerahkan Tersangka dan barang bukti Pada Rabu siang Di Kejari Padang Meski polisi sempat menangguhkan penahanan tersangka Karena alasan depresi Tapi kejaksaan punya pendapat lain Tersangka ditahan Karena dikhawatirkan akan melarikan diri Mengulangi perbuatannya Kedua tersangka ditahan Hingga kasusnya disidangkan Di pengadilan negeri Padang Alasan kita lakukan penahanan hari ini Berdasarkan aturan Ada alasan subjektif dan alasan objektifnya Mungkin ancaman hukuman di atas 5 tahun Ada kemungkinan kesangkutan melarikan diri Menghilangkan barang bukti Ataupun kemungkinan mengulangi perbuatannya kembali Selain itu Kedua tersangka ini diancam hukuman Di atas 5 tahun penjara Sebelumnya masyarakat dihebohkan Dengan sebuah akun di medsos Yang mengungkapkan Adanya kisah pelecehan seksual Yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Andalas Aksi mesum dilakukan oleh Sepasang kekasih ini Dengan mengambil gambar dan merekam Bagian-bagian tubuh yang sensitif Teman-teman mereka Menggunakan kamera telepon genggam Ketika sedang terlelap tidur Di kamar kos korban Kasus ini terungkap Pada akhir Desember 2022 Robiha melaporkan dari Padang Permintaan trombosit darah Di kota Solo tinggi Trombosit darah tersebut Tersedia pada golongan darah A AB dan O Permintaan dalam sehari Antara 10 kantong Hingga 20 kantong Untuk ukuran kota Solo Permintaan tersebut termasuk tinggi Dan seringkali PMI Solo Kehabisan persediaan Namun untuk bulan Juni ini Suplai darah meningkat Karena adanya kegiatan donor darah Yang dilakukan oleh Polres Solo Hari jadi dokes ke-77 Juga sekaligus hari bayangkari Nah bertempatan juga Bulan Juni ini merupakan Hari donor darah serunia Tanggal 14 Juni 2023 Yang biasanya kami memang Melakukan donor darah Di beberapa tempat Memang ada golongan Yang memang kami butuhkan Yang perlu itu Golongan A AB Dan O Karena yang kita butuhkan itu adalah Kebanyakan permintaan trombosit Kepolisian Resor Solo Bersama ibu-ibu bayangkari Mengikuti bakti sosial Kegiatan donor darah masal Yang dilaksanakan Di lingkungan Mapores Solo kota Selain itu Kegiatan bakti sosial donor darah ini Juga bertepatan Dengan peringatan Hari donor darah sedunia Yang jatuh pada tanggal 14 Juni mendatang Menurut Kapolres Solo kota AKBP Ahmad Fadilan Kegiatan donor darah secara Masal di lingkungan Polres Solo kota tersebut Merupakan bakti sosial Polri Yang ditujukan Untuk memenuhi kebutuhan darah Bagi masyarakat Kegiatan sosial Kemanusiaan donor darah Masal Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara 1 Juli 2023 yang akan datang Dan juga Hari ulang tahun Dokes ya Sama-sama yang ke-77 Kita ingin membantu Masyarakat yang ada di kota Solo Khususnya yang berkebutuhan darah Oleh karena itu Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri Hari ini Pelaksananya serentak Seluruh Indonesia Kegiatan bakti sosial donor Darah Masal Di lingkungan Polri ini Juga dilaksanakan Serentak di seluruh Indonesia Garnadi Melaporkan Dari Solo Sebuah perahu nelayan Yang ditumpangi Sebelas orang Asal Ula Karang Kecamatan Padang Utara Mengalami kerusakan mesin Sehingga mereka terkatung-katung Di tengah laut Pada Rabu pagi Nelayan ini Hanya bisa pasrah Menunggu bantuan Agar mesin perahu Bisa diperbaiki Dan melanjutkan Perjalanan mencari ikan Beruntung kejadian tersebut Tidak berlangsung lama Kapal patroli Dit Polairut Polda Sumatera Barat Melihatnya Dan menderek kapal tersebut Ke pantai Setelah mesin perahu Diperbaiki Para nelayan Ula Karang itu pun Kembali melanjutkan Perjalanan mereka Mencari ikan Kebetulan Kapal kami Sedang gangguan Dapada mesin Kebetulan Datang Kapal air Dari Polda Sumbar Untuk membantu kami Bantunya seperti apaan nih Pak? Kami Ditarik Sama kapalnya Perahu kami Jadi Kami sangat Terima kasih Kebetulan Tadi pada saat kita melaksanakan Patroli rutin Kita menemukan Nelayan Yang sedang terpamping Dan Kita dekati Kita ternyata Mereka Ternyata mereka mengalami Gangguan mesin Ini Terhubung dengan Tugas popo kita juga Kita lakukan Pertolongan Dan penjelamatan Kita lakukan Pertolongan Kita tarik Perahu mereka Kerusakan mesin kapal Di laut lepas Memang kerap terjadi Di Sumatera Barat Hal ini menjadi Dipertanda Jika nelayan Tak memeriksa Kelahikan mesinnya Sebelum laut Robi Ham melaporkan Dari Padang Saudara informasi tadi Sekaligus menutup berita Padang pagi ini Saya Fri Meriana Beserta tim redaksi Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa